Pak Anies Rasid Baswedan selama ini lebih rinci lebih detail Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam perubahan salam sejahtera untuk kalian semuanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Semoga Anies Rasid Baswedan dan Gus Muhaimin menang satu putaran Amin Amin Oke teman-teman Sewot dimanapun anda berada Hari ini publik kembali dikagetkan ya dengan hasil survei terbaru Yang dirilis oleh sebuah perusahaan media online FIFA Bukan karena elektabilitas Anies dan Gus Muhaimin Yang mengalami kemerosotan Melainkan disebabkan oleh merotetnya hasil survei FIFA tersebut Sehingga pasangan Amin, Anies, Baswedan dan Gus Muhaimin, Iskandar Jauh meninggalkan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud Nah yang bikin lebih heboh lagi sobat sewot Beberapa jam setelah FIFA merilis hasil survei Yang dilakukan di halaman atau branda media FIFA Hasil polling pun berubah drastis Karena diduga telah diserbu dan dikuasai oleh tim Bazar Kubu Sebelan Nah teman-teman sewat, sahabat sewat dimana berada-berada Hingga 70 hari ya menjelang Pilpres 2024 Pada hari, pada tanggal 14 Februari ya Pasangan Capres, Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, Iskandar atau Amin Paling banyak dipilih dalam polling yang digelar oleh FIFA Nah pasangan kesayangan kita semuanya Jauh meninggalkan kedua lawannya Yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Ngeraka Kemudian juga Kalau Prabowo Bumi Ngeraka urutan kedua ya Kemudian disusun Ganjar Mahfud di posisi terakhir Sebelum Bazar menyerang Habis-habisan Nah hasil sementara Polling menempatkan pasangan yang diusung oleh PDIP Ketiga, Hanora dan Perindo Ganjar dan Mahfud Itu posisinya di urutan ketiga ya Paling kuncin Sehingga Proses survei yang dilakukan ya Pada minggu ketiga ya Desember 2023 Footers ya Para pemilih yang memilih Amin Itu sebanyak 30.291 suara Jumlah yang memilih pasangan koalisi perubahan tersebut Terpantau Sudah bertengger Di urutan pertama Sejak polling dilakukan Polling dibuka langsung nih Pasangan Amin langsung joss Gitu kan Nah Belakangan Footers semakin banyak memilih mereka Gitu kan Kemudian Menyebabkan Dua password lainnya Drop Nah Teman-teman Pada urutan kedua Voting sementara FIFA Itu ada pasangan Capres-Cawapres Nomor urut dua Prabowo Sudianto dan Gibran Raka Blooming Raka Nah Pasangan yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Atau KIM Kim Ini merahup suara 9.669 suara Sedangkan duet Ganjar Pranowo Mahfud MD Yang hasil undian KPO Dapat nomor tiga Juga bertengger Di posisi ketiga Atau menjadi juru kunci Hasil polling sementara Yang dilakukan oleh FIFA Dengan merahup suara 3055 suara Nah Ini setelah dirilis Teman-teman Semuanya pada ngecek Tuga FIFA Kemudian Banyak banget Buzzer yang ditugaskan Untuk Merubah Ya Untuk memilih Nomor tiga Misalnya Terus gitu kan Kemudian akhirnya Kalau kalian cek Pada hari ini Insya Allah Nomor tiga Udah naik tuh Jadi Biasa Biasa ulah buzzer Buzzer-buzzer Atau Kader-kader Yang digerakkan Untuk Melakukan voting Padahal voting Udah dirilis kemarin Kedung dirilis oleh FIFA Tanpa Intervensi Pihak manapun Benar-benar Kebanyakan suara rakyat Nah Kalau udah kader-kader Yang digerakkan Maka kemudian Tumbanglah Prabowo Subianto Kemudian Si Ganjar Naik nih Naik Sobat Sewot Dimanapun anda berada Kita lihat gerakan rakyat Untuk menunjukkan Dukungan kepada pasangan Capres kesayangan kita semuanya Aris Paswedan Dan Capres kesayangan Kita semuanya Gus Muhaymin Iskandar Pasangan Amin ini Terus terjadi Dukungan terhadap Pasangan Amin Terus terjadi Di berbagai daerah Tak terkecuali Di Makassar Di Makassar Sulawesi Selatan Ini sangat luar biasa Pada hari Minggu kemarin Tanggal 3 Desember Tahun 2023 Relawan Milianis Berkumpul Di Sekretariat DPD Milianis Kota Makassar Tepatnya Di Jalan Tamalate 3 Kelurahan Malapa Kecamatan Rapocini Makassar Jarnas Milianis Jarnas Milianis 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 Adalah Relawan pertama Di Indonesia Untuk Anis Pilpres 2024 Dan merupakan Simpul Pendiri Konfederasi Nasional Relawan Anis Paswedan Atau Korean Yang dipimpin Oleh Bapak Muhammad Ramli Rahim Bapak Muhammad Ramli Rahim Nah Dengan Menggunakan Bahan Dari Karum Yang dikenal Dengan nama Karoro Mereka Membuat Sejumlah Sepanduk Rakyat Berisi Pesan-pesan Perubahan Ya Perubahan Khas Amin Khas Anis Paswedan Dan Semua Perubahan Itu Harga Sebako Murah Jadi Lapangan Kerja Mudah Dan Layanan Kesehatan Merata Pilih Amin Indonesia Adil Makmur Untuk Semua Nah Jargon Itulah Yang kemudian Ditaruh Di Sepanduk Rakyat Yang terbuat Dari Jerami Terbuat Dari Kantong Ketua DPD Milianis Kota Makassar Mas Anhi Budiman Mas Anhi Budiman Mengatakan Bahwa Yang mereka Produksi Adalah Sepanduk Rakyat Ya Sebagai Bentuk Dari Dukungan Nyata Kepada Paslon Amin Anis Paswedan Dan Mus Muhammad Skandar Nah Mereka Sebut Ini Sebagai Sepanduk Rakyat Sebagai Wujud Partisipas Mereka Sesuai Dengan Kemampuan Dengan Segala Keterbatasan Yang ada Semata Untuk Menunjukkan Loyalitas Dukungan Nyata Kepada Pasangan Abin Agar Bisa Menang Pimpres 2024 Yang akan Datang Nah Sobat Sewa Dimana Pada Berada Selain Itu Juga Sepanduk Rakyat Menjadi Simbol Perlawanan Terhadap Kekuatan Oligarki Yang Mampu Memproduksi Alat Peraga Kampanye Alat Peraga Kampanye Atau APK Yang Berbiaya Berbiaya Tinggi Untuk Capres Sebelah Nah Ini Bentuk Perlawanan Jadi Rakyat Harus Bisa Melakukan Itu Harus Diakui Bahwa Amin Adalah Pasangan Yang Miskin Tidak Disokong Oleh Kekuatan Dana Kampanye Yang Memadai Oleh Karena Itu Sepanduk Rakyat Ini Merupakan Bentuk Dukungan Untuk Mentaktisi Keterbatasan APK Amin Nah Itu Salah Satu Tujuannya Dan Kita Harus Semangat Untuk Bisa Membuat Di rumah Masing Nah Menggunakan Pewarna Pilots Spidol Permanin Nah Itu Jumlahnya Puluhan Puluhan Sepanduk Yang Berbahan Karun Dengan Warna Dasar Putih Berhasil Dibuat Oleh Peran Relawan Yang Ada Nah Teman-teman Kontennya Macem-macem Tetapi Fokus Untuk Menyuarakan Gagasan-gagasan Perubahan Yang Diusuk Oleh Pasangan Amin Anies Baswedan Bahasanya Sederhana Yang bisa Dibaca Oleh kita Semuanya Bisa Dipahami Oleh kita Semuanya Bahasanya Sederhana Kayak Perubahan Itu Dari Mahal Bahan Boko Mahal Menjadi Murah Perubahan Itu Bahan Bakar Minyak BBM Mahal Menjadi Murah Nah Itu Itu Yang Perlu Kita Sepakat Sama Sebagai Rakyat Bahwa Kita Song-sol Perubahan Ini Sesegera Mungkin Sepanduk Yang sudah Jadi Akan Dipasang Di Titik-titik Strategis Di Kota Makassar Bersaing Dengan Sepanduk Dan Baleho Berbahan Vinyl Hasil Percatakan Dari Paslon Dua Paslon Lainnya Itu Udah Bagus Bagus Kalau Yang Dua Karena Duitnya Banyak Tapi Kita Tetap Tidak Pernah Patah Semangat Akan Dibasang Di Titik-titik Strategis Mereka Mau Tunjukkan Bahwa Rakyat Juga Bisa Menyuarakan Perubahan Meski Dengan Cara Yang Paling Sederhana Dan Menggunakan Bahan Yang Seadanya Ada Kemarin Kain Sarun Kain Sarun Hitam Kemudian Di Bilox Dicet Putih Tulisannya Satu Kata Amin Seperti Itu Nah Rencananya Jurakan Seperti Yang Saya Sampaikan Dari Tadi Akan Terus Dilakukan Oleh Setiap Relawan Pada Lingkungan Masing-masing Di Berbagai Daerah Di Jawa Timur Sepaduk Rakyat Juga Mulai Pada Dibikin Dan Insyaallah Akan Mewarnai Pinggir Pinggir Jalan Yang Kita Lewati Nah Arahannya Satu Aja Jadi Bahwa Kita Menyuarakan Dukungan Terhadap Anies Baswedan Dan Kita Semoga Bisa Menarik Simpati Masyarakat Untuk Bisa Sama-sama Bareng Kita Menciptakan Perubahan Iklim Perubahan Sejak Dini Dan Nanti Siap Untuk Kemudian Mengawal Anies Resyid Baswedan Dan Gus Mohimin Iskandar Setelah Dilantik Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Nah Itulah Yang Kemudian Yang Paling Kita Harapkan Bahwa Memang Perubahan Yang Hari Ini Sedang Kita Kawal Bareng Bareng Dengan Bukan Isu Tapi Ini Cita-cita Bersama Bahwa Apa-apa Kenaikan Bahan Koko Yang Sudah Merata Di Berbagai Sektor Kehidupan Bahkan Ini Cenderung Susah Untuk Bisa Diturunin Lagi Ini Bisa Dirubah Menjadi Sesuai Harapan Rakyat Indonesia Nah Cabe Aja Hari Ini Harganya Di Atas 100 Biasanya Kalau Jamannya Pak Sb Dulu Itu Kisaran 80 Doang Kalau Udah Naik 80 Mentok Tuh Tadi Sekarang Jamannya Rezim PDI Rezim Jokowi Ini Kenaikannya Luar biasa Dan Susah Mau turun Lagi Ini Di Atas 80 000 Sekarang Udah 100 Lebih Nah Maka Kondisi Kondisi Yang Mencekik Leher Rakyat Ini Harus Segera Dirombak Total Dirubah Oleh Sistem Yang Baru Oleh Kemimpinan Yang Pro Rakyat Kemimpinan Yang Pro Kili Kemimpinan Yang Tidak Oligarki Ini Bahaya Sekarang Lagi Rame Di Jogja Karena Adik Armando Kemarin Nyinggung Soal Itu Rupanya Pengkacaper Jadi Perhatian Dari Prabowo Subianto Kata Teman Jadi Adik Armando Dulu Padahal Tukang Apa Tukang Sabu Bersih Informasi Yang Nyerang Istada Negara Bersanya Bersama Jokowi Tapi Hari Ini Sudah Masuk Gabung PSI Kemudian Menjadi Orang Orang Yang Prabowo Juga Yang Kemudian Menebar Apa Ya Suka Ini Suka Ngasih Konten Yang Kontroversial Karena Memang Itu Dia Punya Harga Kalau Kalau Nggak Kontroversial Ada Tenggulang Udah Dari Lama Tetapi Teman Teman Bahwa Kebangkitan Perubahan Ini Akan Segera Terwujud Insyaallah Bila Kita Sepakat Dan Kita Semangat Satu Kata Untuk Satu Nomor Satu Relawan Anies Terwujud Tapi Kampung Masih Banyak Masyarakat Yang Yang Belum Mengerti Visi Dari Perubahan Misi Dari Perubahan Yang Diusung Mas Anies Rashid Baswedan Nah Maka Tugas Kita Bersama Adalah Menyampaikan Apa Sebenarnya Empat Perubahan Kategori Empat Perubahan Yang Disampaikan Oleh Mas Anies Rashid Baswedan Itu Harus Bisa Dipahami Oleh Masyarakat Golongan Bawah Agar Sekali Lagi Bahwa 14 Februari 2024 Kita Akan Satu Suara Untuk Memenangkan Anies Baswedan Satu Putaran Oke Teman Teman Kita Ketemu Nanti Sore Hasil Sufainya Luar Biasa Viva Sebelum Diserbu Oleh Tim Buzzer Viva Sudah Sudah Sangat Jujur Dalam Melakukan Calling Dan Itu Hasilnya Sebelum Akhirnya Diserang Oleh Basr Basr Yang Bertugas Untuk Naikin Jumlah Suara Yang Awalnya Dikit Punya Ganjar Akhirnya Bisa Banyak Nah Teman Teman Itu dulu Jangan lupa Baca Salawat Untuk Rasulullah Agar Perubahan Yang kita Harapkan Ini Bisa Menjadi Kenyataan Dan Berwujud Nyata Membuahkan Hasil Membahagiakan Rakyatnya Dan Memajukan Negaranya Oke Salam Perubahan Salam Sejahtera Untuk Kalian Semuanya Kalian Luar Biasa Kalian Pembuat Sepanduk Rakyat Merakyat Banget Kalian Patut Dicontoh Kalian Adalah Pembaharu Kalian Adalah Panglima Terdepan Ujung Tombak Dari Mesi Dan Visi Perubahan Yang Diusung Oleh Pasangan Amin Anies Baswedan Dan Gus Muhyamin Iskandar Assalamualaikum Warahmatullahi Tidak Tidak Sampai lands Tidak